Pemirsa, pada pemilu serentak tahun ini Bawaslu bertekad untuk mengawasi ketat para calon petahana. Hal ini untuk menghindari potensi bagi penyalahgunaan uang negara dalam kepentingan pemenangan pemilihan serentak 2020. Jika didapatkan petahana yang terbukti melanggar, sanksi pembatalan akan diberlakukan. Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD rawan terjadi jelang pemilihan serentak 2020. Calon petahana atau gubernur, bupati, dan wali kota yang maju kembali berpotensi menggunakan uang negara untuk kepentingan pemenangan pemilihan. Penggunaan Anggaran untuk Kepentingan Politik dikenal dengan istilah pokbaran. Penyalahgunaan Anggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini memuat sanksi pembatalan sebagai calon bagi petahana yang terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon. Karena di Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan, itu bisa terjerat sanksi, sanksi pidana, dan ancamannya bisa ancaman kekualifikasi. Jadi sebetulnya penggunaan dana pansol dalam rangka penanganan COVID-19 itu memang harus lebih hati-hati karena itu berpotensi untuk menjerat kepala daerah kepada Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan ini. Dan ini kan berlatihnya nanti setelah ada penutupan pasangan calon. Penyalahgunaan uang negara bisa saja dalam bentuk bantuan sosial. Badan Pengawas Pemilu mengingatkan bagi petahana yang menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan serentak akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Bantuan, anggaran, dan fasilitas-fasilitas lain-lain. Nah ini memang harus benar-benar bisa dipantau, bisa diberlakukan secara maksimal. Maka yang bisa mengawasi ini karena dalam setiap pemobilitas kepala daerah dalam konteks pilkada yang petahana maju lagi, maka Bawaslu di daerah masing-masing harus ekstra keras bekerjanya. Sanksi pembatalan bukan hanya ancaman. Bawaslu pernah merekomendasikan pembatalan calon Bupati Petahana Jayapura pada Pemilu Serentak 2017. Tim Liputan Metro TV Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.